Halo guys, selamat datang kembali ke channel saya, channelnya para desainer dan freelancer Nah, ini udah tanggal 13, berarti sudah 4 hari berlalu setelah tanggal 9 kemarin Event sayembara desain brandingku berakhir Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya Atas antusias kalian, atas kemauan kalian untuk meramaikan event ini Dan ada sekitar 230 lebih desain portfolio yang sudah di-upload ke Behance dengan tagar desain brandingku Dan mudah-mudahan event ini bisa menjadi salah satu batu lompatan untuk channel kita ini Bisa menjadi channel yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya Nah, seperti yang sudah kita sepakati di awal, bakalan ada 10 pemenang Tapi sebelum kita umumkan siapa pemenangnya, aku mau sampaikan beberapa kriteria parameter penilaian yang aku pakai untuk menentukan pemenang Oke, parameter yang pertama yang aku pakai adalah uniqueness Jadi ketika aku lihat logo kalian, ya apakah seberapa unik gitu ya Kemudian originalitasnya bagaimana, apakah terlihat generik atau terlihat seperti desain-desain umum yang kita jumpai di Google Ya, ataupun di internet, Pinterest dan lain sebagainya Nah, parameter yang kedua adalah kompleks Siri Ya, kompleks Siri itu maksudnya adalah seberapa kompleks showcase portfolio kalian Misalnya desainer A hanya menggunakan 3 seksion, ya 3 bagian Sementara desainer B, dia mungkin ada 10 seksion atau mungkin juga lebih Yang pertama dia menampilkan logonya Yang kedua, seksion kedua dia menampilkan bagaimana proses dia mendesain Yang ketiga, dia menampilkan color scheme-nya atau kombinasi warnanya Yang keempat, dia menampilkan juga Apa ya, mungkin typografi yang dia pakai Kemudian yang kelima dan seterusnya Dia tampilkan banyak hal di satu portfolio tersebut Dan itu pasti berbeda ya Desainer A mungkin menghabiskan waktu sekitar 50 menit, 30 menit dalam mendesain portfolio-nya Sedangkan desainer B menghabiskan waktu sekitar 2 jam, 3 jam dalam mendesain dan itu pasti penilaiannya berbeda Oke, parameter yang ketiga yang aku pakai untuk menilai adalah unity Ya, jadi unity ini adalah faktor hubungan ya antara seksion yang satu dengan seksion yang lainnya Ketika kita lihat satu portfolio Dari seksion paling atas sampai seksion paling bawah itu kita lihat menjadi satu kesatuan Ya, berhubungan satu dengan yang lain Dan parameter unity ini juga aku anggap salah satu yang penting juga Makanya aku masukkan ke parameter penilaian Nah, parameter yang keempat yang aku pakai adalah parameter attraction Attraction ini adalah ketika kita melihat portfolio Kita merasa tertarik ya, ini menarik sekali gitu ya Ada yang berbeda mungkin kemudian kombinasi warnanya sangat pas Dan beberapa dari kalian untuk memancing attraction-nya atau ketertarikan tersebut Itu kalian menggunakan animasi, ada menggunakan 3D Nah, banyak desainer yang mempunyai poin yang tinggi di satu ataupun dua parameter Tapi mereka punya poin yang rendah di parameter yang lainnya Dan terakhir ketika aku jumlahin semua poin yang ada di parameter ini Aku totalin, kemudian aku bagi 4 Sehingga terdapatlah nilai rata-rata Dan desainer-desainer dengan rata-rata tertinggi Itulah yang akan menjadi urutan-urutan pemenangnya Oke, jadi kita langsung aja umumkan ya Siapa-siapa aja pemenangnya Kita mulai dari peringkat yang ke-10 sampai peringkat yang ke-6 Jadi peringkat 10 sampai ke-6 ini akan mendapatkan 1 buah dribble invitation Dan kalau memang kalian sudah punya dribble invitation Ya terserah sih, mau diambil apa tidak Atau mungkin kita bisa sumbangin ke teman-teman yang belum punya nantinya Oke, peringkat yang ke-10 sampai peringkat yang ke-6 akan aku sebutin Oke, peringkat yang ke-10 Kamilori Desain Regat 9, Atanso Peringkat ke-8, Randy Kusuma Peringkat ke-7, Rizky Rifani Peringkat ke-6, Tiar Lapar Mudah-mudahan nanti dribble invitation-nya bisa dipergunakan sebaik-baik mungkin Nah, ini saatnya mengumumkan peringkat ke-5 ya Ke-5 sampai peringkat ke-4 Oke, peringkat ke-5 adalah Dewa Setiaji Dan peringkat yang ke-4 adalah Rian Padantia Oke, selamat buat Dewa Setiaji Dan Rian Padantia Kalian masing-masing akan mendapatkan Satu buah dribble invitation dan t-set dari Rio Purba Jangan pernah takut berkarya Next, kita akan mengumumkan posisi ketiga dan posisi kedua Ya, posisi ketiga dan kedua ini akan mendapatkan hadiah yang sama Yaitu pertama adalah dribble invitation Yang kedua adalah kaos t-set dari Rio Purba Jangan pernah takut berkarya Yang ketiga akan mendapatkan satu piece Satu potong kaos dari grup Indonesian Graphic Designer Nah, langsung aja kita mengumumkan Posisi ketiga ada Andrian Pradinata Dan di posisi kedua Ada Design ID Oke, selamat kepada posisi ketiga dan posisi kedua You are awesome guys Dan tiba saatnya kita mengumumkan Pemenang hadiah utama Yaitu peringkat satu Siapakah dia? Oke, mungkin kalian juga Udah bisa menebak ya Nah, langsung aja Pemenang utamanya adalah Jordi Budionon Ya, selamat kepada Mas Jordi Yang akan mendapatkan hadiah utama Berupa Pentablet One by Wacom CTL472 Seharga kurang lebih Rp 850.000 Dan ini udah sampai sekitar 5 hari yang lalu Tapi aku belum buka Ini masih di segel Nanti Mas Jordi pasti akan aku buka dulu Aku tes dulu Untuk memastikan Pentabletnya bisa dipakai apa tidak Nanti akan aku kirim Dan ini Mas akan mendapatkan garansi resmi 1 tahun Dari Datascript Dan kemudian akan mendapatkan 1 buah softcase ya Jadi Mas Jordi nanti kalau kemana-mana bawa pen tabletnya Bisa pakai softcase ini Kemudian akan mendapatkan 1 buah sarung tangan Seperti ini Untuk memudahkan saat kita menggambar nantinya Oke, jadi aku pengen kasih lihat beberapa poin penting Yang membuat Mas Jordi ini Memenangkan hadiah utama Yuk kita bahas Dan ini adalah portofolio dari Jordi Budiono Ya pertama kali kita langsung disajikan dengan tampilan premium Dari logo Jordi Budiono Dan parameter yang pertama adalah uniqueness JB ini adalah sangat ikonik Dan sangat simple Tapi sangat kuat untuk mewakili brand dari Jordi Budiono Kemudian parameter yang kedua adalah complexity Complexity kita bisa melihat disini Sangat banyak sekali section atau bagian-bagian yang dibuat oleh Jordi Budiono Mulai dari menampilkan bentuk logonya Kemudian konsepnya apa Kemudian keterangan Kemudian ada unsur pewarnaan Ada typografi yang digunakan Dan sangat banyak section disini yang membuatnya sangat kompleks Dan ini adalah salah satu nilai plus juga Yang membuat portofolio dari Jordi Budiono ini menang Kemudian parameter yang ketiga adalah unity Dimana kita melihat preview yang satu dengan yang lainnya itu sangat berhubungan Disini Jordi Budiono menggunakan pewarnaan yang sangat konsisten Sehingga preview yang satu dengan yang lainnya itu sangat terlihat Saling berhubungan satu dengan yang lainnya Sehingga semuanya terlihat menjadi satu kesatuan Dan parameter yang terakhir adalah attraction Disini kita melihat daya tariknya Walaupun tidak menggunakan animasi Tapi Jordi Budiono berhasil Membuat satu kemasan Satu kemasan portofolio yang premium Sangat profesional Rapi benar Kemudian terlihat dibuat dengan well crafted Dengan tidak sembarangan Sangat berhati-hati Kemudian sangat rapi Dan portofolio dari Mas Jordi Berhasil mendapatkan nilai tinggi Di 4 parameter yang sudah aku tentukan Sehingga wajar Portofolio dari Jordi Budiono ini Bisa memenangkan peringkat pertama Dan mendapatkan hadiah utamanya Ya jadi aku mau mengucapkan selamat kepada para pemenang Dan buat teman-teman yang belum menang Tidak perlu khawatir Tidak perlu bersedih hati Tidak perlu kecil hati Karena hadiah itu adalah hadiah hiburan Jadi Everyone is a winner Disini semuanya adalah seorang pemenang Yang menjadi poin utama aku Membuat event ini Adalah supaya teman-teman tahu Bagaimana cara mengupload portofolio yang bagus Yang bisa menarik minat para klien Nah sehingga Kalau teman-teman sudah belajar dari teman-teman Yang punya portofolio yang bagus Teman-teman tidak apa-apa Tiru saja layoutnya bagaimana Nah jadi terakhir paling tinggal dimodifikasi sedikit Kemudian dipublish Dan kalau bisa teman-teman upload rutin 1 bulan Ya kalau bisa 1 bulan sekali atau bahkan lebih Itu upload terus karya kalian di Behance Sehingga statistik kalian bisa naik di Behance Dan yang kedua Tujuan event ini aku buat adalah Supaya teman-teman tahu cara berinteraksi dengan Teman-teman desainer yang lainnya Jadi suatu aku menilai mereview satu persatu desain kalian Aku melihat sesama peserta yang ikut event sayembara desain brandingku Itu mengunjungi Ya jadi aku buat sebuah koleksion di akun Behance aku Dan beberapa teman-teman yang mengikuti koleksion aku ini Mereka mengklik atau melihat beberapa portofolio dari teman-teman yang lainnya Jadi mereka saling komentar Saling kasih appreciate button Dan itulah poin utamanya guys Bagaimana kalian bisa menaikkan statistik kalian di Behance Karena algoritma Behance Itu akan ketika klien mencari misalnya logo desain Atau UI design User interface design Itu Behance akan menampilkan portofolio Portofolio karya-karya yang mempunyai nilai interaksi yang tinggi Dalam hal ini komentar Komentar yang lebih banyak Kemudian view-nya banyak gitu ya Karena dua hal ini sangat mempengaruhi karya kita muncul di page pertama Ketika ataupun di halaman pencarian nanti Dan disitulah poin utamanya tadi guys Jadi teman-teman harus berinteraksi kepada teman-teman yang lainnya Jadi disitu sebenarnya aku pengen mengatakan hal itu melalui event ini gitu ya Jadi teman-teman belajar untuk berinteraksi Kalau ada teman-teman yang lain untuk follow akun Behance kalian Kalian balas untuk follow ya Akun siapa yang nge-follow kalian Terus kalau ada yang kasih komentar di dua portofolio kalian Kalian kunjungi langsung portofolionya Dan tinggalkan dua komentar ya Kalau bisa lebih gitu ya Jadi saling berbalas budi Sehingga statistik kalian sama-sama naik nanti Dan mudah-mudahan statistik kalian naik Kalian barengi dengan portofolio yang bagus juga gitu Jadi kalau portofolio kalian bagus Kemudian kalian berinteraksi satu sama lainnya Kalian aktif di Behance Statistik kalian jadi naik Mudah-mudahan ketika si klien mencari kebutuhan dia Karya-karya kalian akan muncul di halaman pertama Sehingga kesempatan untuk mendapatkan klien yang baru Mendapatkan pekerjaan baru Mendapatkan proyek yang baru Itu akan meningkat juga Akan semakin besar Jadi itu poin utamanya Bukan hadiahnya yang menjadi poin utama Bagaimana kalian nanti kalau bisa Melalui event ini Melalui video ini Teman-teman Setelah satu tahun ke depan Teman-teman menjadi salah satu desainer yang besar Di Behance Dan kalian sudah mendapatkan banyak klien Beberapa klien dari situ Beberapa proyek dari situ Dan Itulah manfaat yang pengen aku Sebenarnya Yang pengen aku sampaikan Dan pengen aku bagikan kepada teman-teman semuanya Dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat Event ini bermanfaat Kita sama-sama belajar Bukan kalian saja yang belajar Aku juga belajar di sini Jadi kita sama-sama belajar Kita sama-sama bertumbuh ke arah yang baik Jadi itu saja dulu guys Mudah-mudahan Semuanya senang Semuanya suka Dan Yang pemenang adalah Mereka pantas untuk mendapatkan itu Dan kita harus akui Dan buat teman-teman Yang namanya disebutkan sebagai pemenang tadi 10 orang Silahkan kalian hubungi aku Baik itu dari Messenger Whatsapp Behance Dribble Atau dari Youtube Silahkan kalian hubungi aku Dan kalian kirimkan Biodata Kalian Kalau yang Peringkat 10 sampai ke 6 Silahkan kirimkan email Dan Kalau yang Peringkat 5 5 besar Silahkan kirim email Dan alamat kalian Dan beserta nomor telepon Oke Jadi itu saja Supaya memudahkan aku nantinya Dalam mengirim Hadiah-hadiah hiburan tersebut Ke kalian masing-masing Oke jadi itu saja dulu guys Hope you enjoy this video Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa share juga Ke teman-teman yang lainnya Supaya Mereka juga bisa belajar Dari video kita ini Dan Terakhir Seperti biasa Sebagus-bagusnya desain Pasti ada aja yang gak suka Sejelek-jeleknya desain Tetep Ada aja Orang yang suka Jadi mau desain kalian Bagus atau jelek Jangan pernah takut berkarya Kita berjumpa di video berikutnya guys See you Sub indo by broth3rmax